Intro Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Widya Kusumawardani Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai latihan soal CPNS yaitu yang ada di dalam tes intelijensia umum atau biasanya kita singkat dengan tiu Nah, di dalam tiu ini ada beberapa bagian Nah, pada video kali ini kita akan membahas bagian numericalnya yaitu khususnya mengenai bab deret angka Nah, sebelum kita mulai, seperti biasa kalian harus menyediakan dan menyiapkan buku dan pena Jadi, saat saya sedang menjelaskan mengenai latihan soal ini kalian bisa mencatat menggunakan buku dan pena yang sudah kalian sediakan Jadi, informasi yang saya berikan tidak terbuang sia-sia Nah, langsung aja yuk kita mulai ke latihan soalnya Nah, ini bentuk dari soal deret angka Untuk kalian yang sudah pernah ikut seleksi CPNS ataupun kalian sudah pernah ikut ataupun mengerjakan soal-soal psikotest mungkin kalian sudah tidak asing lagi dengan soal deret angka ini Namun, untuk kalian yang baru pertama kali mau mencoba seleksi CPNS ataupun P3K ini Ini merupakan soal yang mungkin cukup asing untuk kalian ya Karena jarang ditemui dalam tes-tes biasanya seperti itu Nah, langsung aja kita mulai menjawab soal yang nomor 1 Nah, di sini disajikan beberapa angka ya Yang pertama 4, 6, 8, 10, dan titik-titik Nah, kita diminta untuk mengisi di sini angka berapa ya Nah, sekarang kita lihat soal nomor 2 ya Ini sudah ada beberapa angka Ada 31, 32, 36, 37, 46, 47, 66, dan 67 Kita diminta untuk mengisi 2 angka yang kosong ya Nah, pada soal nomor 2 ini berbeda cara mencarinya dengan soal yang pertama Soal pertama itu hanya memiliki 1 pola saja Sementara soal nomor 2 ini memiliki 2 pola Nah, sekarang kita lihat ya 31, 36 ini pola pertama Nah, ini adalah pola pertama Jadi, pada ini dia diminta untuk mengisi angka yang hilang yang pertama Selanjutnya, ini pola yang kedua Nah, seperti ini Dia diminta untuk mengisi angka yang kosong yang kedua Sekarang kita isi polanya Dari 31 Dari angka 31 ke 36 ini ditambah 5 Dari 36 ke 47 ini ada berapa? 10 ya Tambah 10 Dari 47 Maksud saya dari 46 ke 66 ini tambah 20 Sekarang kita diminta berapa yang mengisi angka ini Nah, kita lihat dulu polanya Di sini ada 5, 10, 20 Kira-kira ini cara mencarinya dan mendapatkannya bagaimana Ya, jadi seperti ini 5 dikali 2 hasilnya adalah 10 10 dikali 2 hasilnya adalah 20 Sehingga 20 dikali 2 hasilnya adalah 40 Nah, 66 ditambah 40 hasilnya adalah 106 Nah, sekarang kita lihat Untuk cara cepatnya Karena di sini sudah ada 106 Kita bisa langsung lihat jawabannya Mana yang angka kosong pertamanya ini adalah 106 Ya, 106 ada di opsi C Berarti kita bisa langsung menjawab opsi yang C Seperti itu Nah, tapi sekarang kita cari tahu dulu Bagaimana sih caranya Kenapa di sini bisa dapat 107 Ya, ini 32 32 ke 37 ini ditambah 5 Selanjutnya 37 ke 47 ini ditambah 10 47 ke 67 ini ditambah 20 Berarti di sini Bagaimana cara untuk mendapatkan 107 ini Nah, kita sama caranya dengan pola yang pertama Atau pola yang di atas ya 5 dikali 2 hasilnya 10 10 dikali 2 hasilnya 20 20 dikali 2 hasilnya 40 Sehingga 47 ditambah 40 hasilnya adalah 107 Jadi jawaban untuk soal nomor 2 adalah yang C Seperti ini ya Untuk soal seperti ini dia memiliki 2 pola dengan cara yang sama Seperti itu Nah, sekarang kita lanjut soal nomor 3 Nah, ini soal nomor 3 Soal nomor 3 ini berbeda juga dengan soal dari nomor 1 dan nomor 2 Kalau nomor 1 menggunakan 1 pola Nomor 2 menggunakan 2 pola Nah, pada soal nomor 3 dia akan menggunakan 3 pola Berarti lebih cukup rumit lagi ya Nah, sekarang kita lihat di sini Kalau 3 pola berarti dia melangkahi 3 nomor Ya, berarti ini Dari 38 ke 39 39 ke 40 40 ke angka yang kosong yang pertama Selanjutnya, pola yang kedua Dari 39 ke 41 41 ke 43 43 ke pola yang kosong nomor 2 Nah, yang ketiga 40 ke 43 Selanjutnya, 43 ke 46 46 ke pola kosong yang ketiga Sekarang kita lihat dulu Berapa aja caranya Ya, dikali berapa, ditambah berapa, ataupun dibagi berapa Dari 38 ke 39 Ini ditambah 1 Dari 39 ke 40 Ditambah 1 Dari 40 Nah, berarti karena ini tambah 1 dan tambah 1 40 ke opsi yang ini juga ditambah 1 Berarti adalah 41 Nah, kalian bisa langsung lihat di opsinya Mana yang memiliki angka 41 pada pilihan yang pertamanya Ada di E Berarti kalian bisa langsung jawab yang E ya Itu cara cepatnya Kalau memang sudah ketemu Di sini 41 Kalian tidak usah lagi mencari pola yang kedua Ataupun pola yang ketiga Tapi kalau di sini 41-nya ada 2 Kalian harus mencari pola yang kedua dulu ya Ataupun pola yang ketiga juga Nah, sekarang kita cari pola yang ke 2 dan ke 3 Dari 39 ke 41 Ini ditambah 2 Dari 41 ke 43 Ini ditambah 2 Dan dari 43 ke ini Ini pasti akan ditambah 2 juga Sehingga jawabannya adalah 45 Ya, kenapa pasti ditambah 2 juga Karena di sini sudah ditambah 2 Seperti itu Nah, sekarang kita lihat lagi pola yang ketiga Dari 40 ke 43 Ini ditambah 3 Dari 43 ke 46 Ini ditambah 3 Sehingga untuk mencari ini Pasti akan ditambah 3 juga Sehingga 46 Akan menjadi 49 Jadi jawaban Untuk soal nomor 3 ini adalah Yang E 41, 45, dan 49 Nah, kita lanjut lagi Untuk soal nomor 4 Nah, soal nomor 4 berbeda Dengan soal nomor 1, 2, 3 Karena dia tidak menggunakan angka Tapi dia menggunakan huruf Ya Nah, di sini Dianalogikan Dengan huruf B E H K N Kita akan mencari ini huruf apa selanjutnya Bagaimana cara mencarinya? Ini kita Rubah dulu Menjadi angka Ya Di opsi Ini kita rubah dulu Menjadi angka Di alfabet Huruf B ini Dia Ada di Deretan nomor 2 Selanjutnya Huruf E ini Ada di Deretan nomor 5 Selanjutnya H Ada di Urutan nomor 8 K Ada di Urutan 11 Dan N N ada di Deretan 14 Nah, sama saja Kita mencari Ini Ya 2, 5, 8, 11, dan 14 Kira-kira ini apa jawabannya? Nah Kita lihat dulu Dari 2 ke 5 Ini ditambah berapa? Ya Ini ditambah 3 Dari 5 ke 8 Ditambah 3 Dari 8 ke 11 Ditambah 3 Dari 11 ke 14 Ditambah 3 Otomatis Ini akan ditambah 3 Juga 14 ditambah 3 Berarti 17 Nah, kita cari Huruf yang berada Pada deretan ke 17 Yaitu Jawabannya adalah Q Jadi, opsi yang ke C Seperti itu ya Jadi, kalian konversikan dulu Kalau ketemu soal seperti ini Hurufnya ini Dikonversikan dulu Ke Urutan abjadnya Seperti itu ya Nah, kita lanjut Soal yang terakhir Soal nomor 5 Nah, ini sama dengan Soal nomor 4 tadi Ya, caranya Kalian harus konversikan ini dulu Ke Deretan Hurufnya Seperti itu ya Kalau C berarti 3 D berarti 4 T berarti 5 Ini 4 lagi 6 H tadi ada 8 5 8 Dan 11 Kita akan mencari ini Berarti ini memiliki 3 pola Ya Kita lihat dulu Dari C Kita ngitungnya yang di angka aja ya Kita lihat Dari C ke D Ya Ini ditambah 1 Dari D ke E Ini ditambah 1 Sehingga Dari E Kesini Akan ditambah 1 Juga Berarti Habis E F Kita lihat Di opsi yang F Di opsi ini yang F Depannya ada di opsi yang B Jadi kita bisa langsung memilih Opsi B Namun kita cari juga ya Jadi supaya kita tahu caranya Dari D Ya Dari sini Ke 6 Ini berapa? Ditambah 2 Dari F Ke H Ataupun 6 ke 8 Ini juga ditambah 2 Sehingga Ini juga pasti Ditambah 2 Jadi H ditambah 2 Yaitu J Ya H I J Kan benar Nah sekarang kita lihat lagi yang ini E Ke H Ataupun 5 Ke 8 Ini ditambah 3 Selanjutnya H Ke K Ini ditambah 3 juga Nah pasti ini K Ke Sini Pasti bakal ditambah 3 juga Jadi jawabannya adalah N Jadi jawaban untuk soal nomor 5 Ini adalah F J N Seperti itu ya Nah mungkin Segini dulu Latihan soal Mengenai Deret angka Yang bisa kita bahas Sama-sama Untuk kalian yang masih memiliki Pertanyaan terhadap Soal-soal CPNS Kalian bisa langsung Tuliskan pertanyaannya Di kolom komentar Ataupun Kalian bisa juga Request materi Apalagi yang akan Saya bahas Di channel youtube ini Terakhir Sebelum saya tutup Saya minta dukungannya Dengan cara subscribe Like, komen Dan share Ke seluruh Sosial media Yang kalian punya Supaya kita bisa Belajar bersama Akhir kata Saya ucapkan Wabilahi Taufiq Walidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati